Starbucks Reserve Roastery and Testing Room Yo Brother, sekarang kita lagi di Starbucks Reserve Roastery and Testing Room Oke, mari kita langsung ke dalam Seperti yang lo lihat, Starbucks dari tahun 1971 memang sudah komitmen untuk berurusan dengan kopi Brother, this is the real Starbucks Natasha recommended I just go to Komadis, I don't go to Starbucks, it's a local Toko aslinya itu gak jauh, cuma 9 blok dari sini di Pike Place Market Tapi ini adalah outlet atau toko Starbucks Reserve Roastery and Testing Room pertama di lingkungan Capitol Hill di Seattle Dan menurut gue ini adalah yang terbesar Mungkin di dunia juga Seperti yang lo lihat, mesinnya gede-gede banget kan Naik turun, itu biji-biji kopinya langsung naik ke atas bawah gitu Nah, nanti biji-biji kopi itu akan diaduk di situ Nah, ini ruang tempat penyimpanannya Nah, itu yang di atas itu, itu biji-biji kopi yang belum diuraikan Nah, ini ada ruangan juga semacam kayak library-nya dia Dia ada kayak pelakat-pelakat, ada kayak apa namanya, semacam piagam ya Nah, di gentong musar itu, itu kopi-kopi itu akan dimasukin ke dalam situ Itu gentong, itu buat mengolah kopinya itu Nah, ntar Jadi, dia akan masuk ke dalam corong-corong itu Jadi langsung Lo bisa dihidangkan sama baristanya Lo duduk di depan situ Sambil lo bisa ngeliat prosesnya Itu biji-biji kopi lagi diapain Gue pernah sedikit googling Kata Howard School Alias CEO dari Starbucks Dibilang kalau roster ini adalah impian dia Selama satu dekade Sebagai penghormatan untuk pengajaran inovasi kopi tanpa henti Dia akan menciptakan demonstrasi indera-indrawi yang paling mendalam Tentang bagaimana kita mendapatkan sumber memanggang dan mengumpulkan kopi terbaik dari seluruh dunia Beuh, sedap banget ya Itu lo liat ada tumblr, merk ember ya Tumblr tapi ember Gue gak tau itu ada 130 maksudnya apa Dia juga jual biji-biji kopi yang mentah gitu siap diracik Lo bawa pulang juga bisa Kalau tempatnya gede banget kan Jadi ada dekorasinya ini ada sepeda mungkin dulunya Pengrajin kopi itu naik sepeda kali ya Ini kemasan-kemasannya Banyak banget ya kemasannya Dia bukan kayak outlet Starbucks yang pada umumnya Yang jual tumblr ada tulisan negara-negara Ada tulisan kota Kalau disini tuh dia gak jual yang kayak gitu-gitu Jadi cuma tumblr-tumblr khusus yang memang Lebih mewakilin nama-nama kopinya kayaknya deh Jadi gak ada yang nama-nama kotak Semacam lo New York atau lo di Tokyo atau apa gak ada Starbucks dengan ukuran sekitar 6.694 kaki persegi Atau kalau dimeterin itu sekitar 2.000 meteran lah 2 hektare Wow, yang dikhususkan memang untuk Cafe Dan testing room Yang pemandangannya itu 360 berajak Jadi Lo bisa ngeliat dari sudut pandang manapun di dalam ruangan ini Bangunannya aja berasal dari tahun 1920 Yang awalnya Ini kalau gak salah Bagian dari Auto Row Atau bangunan yang bersejarah di Seattle Kalau lo main-main ke Amerika Atau tepatnya ke Seattle Lo bisa mampir kesini ke Starbucks Reserve Rostery and Testing Room Dia ada di 1124 Pike Street Di Malrose Avenue di Capitol Hill Seattle So gitu aja berat Kira-kira jalan-jalan gue ke salah satu outlet Starbucks terbesar di dunia ini Oke See you On my next vlog My next video Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk share dan like Oke See you and bye-bye Thanks for watching brother Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax